Intro Intro Apakah sudah segera bisa dibawa kesini? Pak, sudah ada kursi pak. Bapak gak pengen bawa kursi? Bukti saya sutradara pak. Tapi kita sudah menyediakan kursi. Ini bukti... Tuh. Wah... Saya... Harus pakai kursi ini? Iya saya kalau syuting pakai kursi ini pak. Tuh. Bagus banget kursinya. Bagus banget. Iya coba, coba, coba. Tuh pak. Tuh. Harus gitu. Ya di sutradara. Itu nya copot pak, itu nya copot. Beli dulu pak. Oh copot. Copot pak, ya bentar saya perbaiki dulu ya. Ini kalau sutradara film budget rendah. Hmm gitu ya. Kalau misalnya tinggi agak tinggi dikit kursinya. Oh menggambarkan aja? Iya kalau high budget segini pak kursinya. Iya. Biasanya kalau tinggi begitu biasanya wasit badminton. Iya. Iya, iya, iya. Ya benar, benar. Sebi sopa. Iya. Ya udah gak apa-apa kalau bapak nyaman pakai ini. Gak apa-apa. Warnanya kurang masuk nih pak. Oh iya bener. Color palette nya gak cocok. Asik color palette. Oke dengan mas Joko Anwar betul ya. Saya pak. Baik ini saya mendapatkan banyak laporan. Dan rata-rata semuanya ini ada penipuan berkedok casting. Waduh. Dan inisial namanya J.A. Iya. Ini sepertinya saya menduga ini namanya mengarah ke nama anda. Nama saya siapa? Joko Anwar. Berarti J.A. J.A. Gak mungkin kan kalau Joko Anwar jadi J.Long. Iya. Masa. Harusnya J.A. Iya. Masa Joko Long itu Dinal? Iya. J.A. Apakah anda melakukan seperti ini? Anda memungut biaya untuk orang mengirimkan video casting. Supaya di janjikan jadi arti. Gak pernah pak. Masa film anda. Gak pernah. Betul seperti itu. Malah saya yang bayar. Oke. Apakah anda juga menuntut talent-talent anda untuk mengirimkan video casting mereka? Karena tadi ada yang melaporkan dia mengirimkan video casting. Mengirim video casting. Seperti yang anda. Contoh-contoh videonya. Jangan-jangan. Gak usah tadi. Boleh pak? Boleh. Nanti saya kirim aja. Ya masuk. Duh. Iya. Anda ngetuknya dimana tadi? Si Aweng itu kameramen ngetuk-ngetuk. Bukan sih? Bukan. Sumpah dari sini. Tadi sempat kesitu nyentuh-nyentuh. Ya itu ngetuk namanya. Itu kamu. Itu doang. Kemandan? Ini ada kesalahpahaman ini. Sepertinya pelakunya bukan Bang Jokowi. Maksudnya gimana? J.A yang dimaksud. Siapa itu? Saya juga gak tau. Saya juga gak tau. Ngapain lu berargumen? Gak gini. Jadi berdasarkan fakta yang saya dapet. J.A inisialnya itu bukan Joko Anwar. Tapi? Tapi. Jamet Alay. Dia pengen membuat film Cittayem. Fashion The Movie. Sama saya juga kaget. Jadi bukan ini? Bukan ini. Ini sutradara beneran. Ini sutradara beneran. Kan gue bilang ini temen gue. Wah kalau gitu kami minta manggap nih. Ya manggap. Udah bawa kursi loh tadi. Iya maksudnya. Saya sebenernya udah curiga. Bukan anda pasti ini pelakunya. Alah. Tapi kan namanya prosedur kan kita harus jalani dulu. Ya ya ya. Nah bilang aja anda pengen diajak main film kan. Ya kan saya udah bilang. Tadi saya pernah main di Kiamat Sudah Dekat. Gitu loh. Hal. Saya minta maaf ternyata. Berarti orangnya bukan anda yang kami duga. Lakukan penipuan dok-dok casting. Ternyata anda ini adalah betul seorang sutradara ya. Insya Allah. Tapi dulu katanya cita-citanya justru pengennya jadi aktor. Kenapa akhirnya dibalik layar jadi sutradara. Kata ibu saya saya jelek dulu. Hah? Fitnah itu. Fitnah. Sebenarnya? Yang jelek ini. Kasian. Tuh kenapa ya ada istilah di balik layar. Kenapa enggak di balik laci gitu. Kalau laci ya di dalem dong. Masa di dalam laci. Di dalam laci? Di balik. Laci kan tinggal di balik. Iya. Jadi Ical. Ical. Di balik. Li bom jadi mobil. Uhat ngedemus jadi salah tahu semudah. Nolongin terus. Nolongin terus. Kalau melihat historinya mas Joko Anwar ini ternyata dia lulusan penerbangan ITB malah. Bukan dari perfilman atau dunia apa namanya aktor gitu ya. Bukan. Kenapa bisa jadi sutradara? Karena dulu mau masuk sekolah film itu cuma satu di Indonesia dan mahal. Jadi nggak sanggup untuk masuk. Oke. Dulu yang murah itu ITB. Jadi kita, jadi saya masuk ITB aja. Ini foto-foto Anda dulu ya? Ketika Anda. Iya. Mas ini waktu kuliah di? Oh itu SMA di West Virginia. Tapi itu bukan bayar sendiri. Tadi kan saya bilang nggak punya biaya ya. Ntar kira bohong lagi. Itu pertukaran pelajar. Jadi dibiayai itu. Berarti memang Anda termasuk anak pinter ya. Kan udah saya bilang. Iya. Sampai ditukar gitu ya. Nggak pertukaran pelajar itu. Itu exchange tadi. Tadi. Maksudnya bukan ditukar. Yang pinter dikasih kesempatan. Iya. Oh iya sih. Menempuh pendidikan di tempat lain. Masa pelajar ditukar sepatu bola. Bukan ditukar gitu. Apa? Kamu orang. Ini Anda inspirasinya aneh banget ya. Katanya kalau nyari inspirasi di pemakaman. Di kuburan. Kalau nulis skenario itu apa nya di kuburan? Untuk hanya untuk genre film horror? Enggak. Untuk semua. Kalau nulis skenario itu enak itu di kuburan. Kenapa? Karena gak ada yang ngajak ngomong. Oh iya juga. Oh bener. Karena sekalinya ajak ngomong. Pingsan dong. Iya. Kalau gak pingsan ya lari lah ya. Kalau di rumah kan pasti. Distraction kan. Iya sih. Terus sekalinya ada yang ngomong. Awas taipo tuh. Iya. Serem juga. Merti kalau tapo. Itu kayaknya jumping deh sih. Iya juga ya. Setannya enak film. Ngomong gitu. Jangan jumping, jangan nyamping. Eh dia gini. Dan masih konsisten sampai sekarang. Dilakukan itu? Masih, masih. Tapi gak di kuburan yang. Serem. Kalau misalnya bisa keluar. Enak tuh. Sepi, dingin. Lebih bebas bereksplor dengan. Iya. Kalau di kuburan itu ada suara. Ada suara white noise yang. Spesifik. Ada suara serangnya. Itu bikin kayak inspirasi. Suaranya gitu. Iya. Lama-lama deket. Tukang gue butuh. Iya juga. Ternyata memang. Beliau ini adalah anak yang berprestasi. Sejak SD sampai SMA. Oh iya. Menginjak kelas 2. Pernah menjadi pas kibrakan nasional. Iya. Di Istana Negara. Wow. Gaya-gaya pas kibra. Masih? Berbaris-berbaris. Saya dulu anak pas kibra juga. Oh gitu. Pas kibrakan mana? Pas kibrakan di SMA 57. Tapi masih sampai tingkat kecamatan. Waktu masuk ke tingkat wali kota. Kenapa? Iya gagal. Jadi apa-apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Ya kan gak sih semangat. Gak usah digituin kegagalan udah hal biasa. Jadi kalau pas kibra tuh begitu. Kaki kiri dulu kalau maju. Kanan. 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 Kok kanan? Kanan dong. Oh iya kanan. Kiri dong. Maju! Kiri. Kanan suka ngebingungin. Kalau ngasih instruksi soalnya. Langkah tegap maju. Jangan. Jangan lupa. Kalau gitu. Misalnya. Apa namanya? Jalan ditemput. Jalan ditemput. Abang ayah ngasih apa-apa. Biar ini yang. Jalan ditemput. Jalan ditemput. Mau. Ini harus tinggi gini nih. Iya. Tinggi lagi dikit lagi. Maju. Jalan. 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 Iya keren. Tuh. Gak disuruh berhenti. Gak disuruh berhenti. Tentok ini. Aku suka asa tuh. Atau speederman. Berarti hitungannya pas nih. Mas Yoko tau. Iya kan. Nasional. Sering dijemur gitu dong dulu. Atau kecil katanya. Jemur iya. Jadi real gak? Soalnya anak-anak sekarang. Jemur handphonenya jadi real. Wow. Beda jaman. Beda jaman. Gak butuh traction dulu. Oh iya iya. Tapi Mas. Dari sekian banyak film yang sudah dibuat. Bekerja sama dengan sekian banyak aktor. Dan juga aktris. Yang. Kan pasti punya. Aktor atau aktris yang. Udah kalau sama dia apa aja jadi deh. Gue mau apa. Cepet. Aman. Siapa gitu. Boleh sebutin ya. Bisa dibilang semua pemain saya tuh. Yang paling klop banget tuh. Di film terakhir ya. Pengabisatan 2 tuh. Kerjasamanya. Enak gitu ya. Termasuk sutradara yang galak atau enggak. Di lokasi. Kalau. Kalau aku syuting itu. Ada satu. Peraturan yang harus dipegang tunggu. Sama semua kru. Sama semua pemain. Gak boleh. Ngomong dengan nada tinggi. Jadi kalau. Bahkan kalau sound man kan biasanya kan. Mohon tenang. Gitu kan. Kalau di aku gak boleh. Mohon tenang ya. Gitu. Jadi kalau aku gak boleh. Action. Gitu enggak. Action. Atau silahkan. Kenapa itu. Kalau kencang takut ada yang kaget gitu. Takut kaget. Takut kaget. Takut kaget. Iya biasanya anak lighting tuh suka latang. Action. Hahaha. Tadi gue gak tepuk tangan. Iya, iya, iya. Buat ngejaga mood di lokasi apa gimana. Bukan. Jadi kalau. Kalau aku berpikir bahwa. Yang paling penting itu adalah. Respectful. Satu sama lain. Karena kalau. Kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang aman. Saling hormat satu sama lain. Pemain dan kru itu kayak. Kerjanya gak kerasa. Bikin film kan susah ya. Iya, iya, iya. Di Indonesia kan bikin film itu bisa dibilang. Susah lah kalau kita syuting di. Tempat yang udah mapan banget. Budgetnya tinggi. Studionya enak. Kalau kita kan di lokasi-lokasi beneran. Kalau syuting di. Di tempat yang susah kayak di. Rumah susun yang bekas. Yang udah. Ya. Kita kemarin. Seti pengam risetan di rumah susun yang udah 15 tahun. Gak pernah ditinggali gitu. Wow. Ya beneran 15 tahun gak pernah ditinggali gitu. Hmm. Kan berat. Jadi kita harus. Itulah kita bikin. Saling enak. Respectful. Bukan hanya sama-sama kru ya. Sama yang. Semuanya. Iya sama-semuanya. Sama yang itu. Yang ada di lantai. Yang gak boleh di tempat. Di datangin. Di pengam risetan pertama kan. Ibu pake lonceng ya. Pake lonceng. Nah yang kedua katanya. Pake musik. Tenone. Tenone. Kita gak ngayang skrim dong. Kalo liat trailernya sih kayaknya ini lebih seru. Nggak tau. Biasanya kalo yang kayak gitu ditanyain maklum gak pernah ada. Tergantung yang hanya itu. Masih ada loncengnya gak mas? Coba sekarang kita tonton. Eh apaan ini? Apaan ini? Ada orang Sunda. Apaan? Asep. 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 Wah. Wah gue nastar. Bukan. Ubi. Ibu. Oh, anaknya. Oh rambut ke jalan raya di sisir. Neng, sebelah sini Neng, polakma gatel banget. Polakma gatel banget. Masa ibu orang depok? Polakma gatel banget. Ada apa itu, Neng? Gatel banget. Ada timah panas. Telur dong. Telur. Kepala mana ke pelornya? Tau nggak kenapa ditutup lagi? Banyak lalat buah. Kepala sekolah, nih. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Yaaaaah. Dagang SK. Terima kasih.